Jokowi-Jokowi Jokowi merupakan jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan di tanah air dan mengakomodasi program-program presiden terpilih dari pemilihan presiden 14 Februari lalu. Jokowi di akhir masa jabatannya juga berpesan kepada seluruh menteri dan pimpinan kepala lembaga untuk mempersiapkan kerangka ekonomi makro tahun 2025 dengan memperhatikan risiko ketidakpastian ekonomi global, ancaman resesi, melakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menyiapkan contingency plan jika terjadi krisis. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPPU, maka RAPDN 2025 harus disiapkan dan memperhatikan hasil BIPRES karena menjalankan RAPDN, karena yang dijalankan RAPDN 2025 adalah persis yang terpilih. Untuk postur makrofiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, Jokowi meminta agar transformasi ekonomi yang telah dilakukan pemerintahannya dalam 10 tahun terakhir terus dilanjutkan. Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.